Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Teman-teman, kali ini adalah kisah seru nih. Kisah nyata yang dihadapi seorang perempuan terjebak 27 aplikasi pinjol. Nah, bagaimana serunya? Ya, nanti penuturannya secara interview antara saya dengan beliau dan juga cara-cara penyegian mereka yang sempat direkam oleh nasabah atau dibitur ini. Ya, kalian simak seru ini. Lain daripada yang lain ya. Dan ini durasinya lumayan panjang. Silahkan, kalian nikmati saja. Kalian ikuti pengalaman yang luar biasa akan membangkitkan semangat buat kalian semua. Kalian yang terjebak di beberapa aplikasi, tidak seberapa. Ini 27 aplikasi loh. Ngeri kan? Nah, simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari desek pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman. Bertemu kembali ya dengan channel ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Memiliki semangat baja, mental baja untuk menghadapi berbagai macam penagihan. Baik penagihan-penagihan yang mulai penagihan yang ringan sampai penagihan yang kelas berat. Kelas berat itu yang bikin nyali anda ciut ya. Saya yakin, anda semua sudah kuat mentalnya. Sudah sekuat baja mentalnya. Makanya kalian tetap terus menonton channel ini untuk mengasah mental. Makin tajam, makin kuat untuk membuat kokoh mental kalian ya. Bener-bener kalian sehat juga. Sehat selalu dipermudah dan diperlancar untuk ikhtiar usaha mencari desikinya. Dan selalu sehat jasmani rohani. Sehat mental. Kali ini saya akan membahas seorang wanita yang terjebak, terjerat ke dalam pinjaman online sebanyak 27 aplikasi. Nah, ini teror-teror. Bukan teror ke pribadi, tapi teror sampai ke kantor. Anda lihat ya, seperti apa. Bahkan ibu ini sempat merekam terkait masalah penagihan sampai ke kantor. Seperti apa? Kalian harus simak ya, tuntas nih. Karena ini video berdurasi sangat panjang. Nanti dengar juga percakapan antara saya dengan ibu ini. Yang mana kita akan dengar pengalamannya ditagih oleh puluhan aplikasi ini. Seperti apa sih rasanya? Dan ini menjadi penguat mental buat kalian semua nantinya ya. Mudah-mudahan. Dan ini keseruannya. Simak videonya. Bu Devi mana? Ini dari mana ya? Bisa dibantu dari mana ini? Iya, ibu Devi-nya ada enggak? Iya, mohon maaf ini dengan siapa? Johan. Pak Johan dari PT.A, enggak, Pak? Pintek Indonesia. Pintek Indonesia. Sebentar ya, Pak. Sebentar ya, Pak. Setiap saya sambungin, nggak putus telepon ya? Langsung aja, cari ke situ aja dia. Atau enggak, kasihin aja, Pak. Gak apa-apa. Mana orangnya? Mana orangnya? Orangnya mana? Bisa sambungin pepemu aja itu. Masuk nanti kontroku tuh. Astagfirullahaladzim. 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 Di sini aja, Pak. Mana orangnya? Siapa sih, Pak Cari? Tadi disambungin, mati langsung. Sekarang enggak boleh bisa. Kepala kamu tuh gobek banget sih. Hei. Denger enggak? Dengar sebentar ya. Denger enggak? Tuh, keputus nih. Tuh kan keputus. Tadi Bapak kata mau ketemu sama aku. Ya. Oke, Pak. Sampai jam 3 aku tunggu dulu. Ya, pokoknya Bapak datang aja ya. Ya, pokoknya Bapak datang aja. Ya, Bapak ya. Bapak kan tahu kan sistem prosedur. Nanti saya tunggu ya. Namunnya, Bapak itu saya tunggu. Bapak saya tunggu. Saya nanti ketemu sama Bapak ya. Kita baik-baik bicara. Bapak juga saya sudah menghubungi. Bapak juga enggak tahu kasih tahu bagaimana. Nah, nanti kita tunggu aja di sini ya, Pak. Ya, sekarang ya, Pak ya. Oke, Pak. Kita ketemu nanti jam 3 ya. Oke, Bapak. Salam. Ya, Pak ya. Salam ya, Pak. Untuk semuanya. Baik-baik karena aginya. Oke, Pak ya. Ya, Pak ya. Oke. Ya, Pak ya. Nanti ketemu ya, Pak ya. Saya tunggu ya, Pak ya. Kebalik aja. Cek aja ya, Pak. Ya, Pak ya. Nanti Bapak cek aja. Ya, Pak ya. Oke, Pak ya. Ya, Pak ya. Ya, Pak ya. Halo. Bapak. Terus ya, Pak. Yes. Gitu ya, Pak ya. Bapak datang ke rumah saya ya. Saya besok ya. Saya undang ya. Bapak datang ke rumah saya. Bapak, saya datang ke rumah saya ya. Besok saya tumpuk ya. Bapak ya. Besok ya ke rumah saya ya. Hari Sabtu ketemu nama aku ya. Iya, iya. Bapak datang ke tempat saya. Ayo, kesini. Ayo, ketemu nama aku di bawah ya. Ayo, ayo, Pak. Di sini aja ya. Ya, saya tunggu, Pak ya. Terima kasih, Pak Iwana. Saya tunggu ya. Saya tunggu, Pak. Tunggu, Pak. Halo. Saya tunggu ya, Pak. Saya tunggu, Bapak ya, di sini ya. Udah jangan bacak, Bu. Ya, di sini saya tunggu ya. Bapak, saya tunggu di sini. Saya baik-baik ya, Pak ya. Baik-baik ya, Pak ya. Nah, ya. Bapak, saya tunggu ya. Bapak, saya tunggu ya. Ya, Bapak, ya. Pokoknya kita ketemu. Saya ini masih setengah tiga ya. Saya tunggu sampai jam tiga ya, Pak ya. Saya sudah lihat. Seperti yang bersampunan. Bagaimana? Ya, Pak, dengar dulu. Bapak selalu dengar dulu ya. Terus mereka nggak menanggapi. Terus saya gimana? Saya, maksud saya ini kan. Simulasi saya kan ada. Terus kan tiga bapak. Jadi saya mati hari hari bulan. Terus mereka responnya nggak tahu. Saya kan nggak bisa hari bulan, Pak. Ya, gimana? Saya malah banget, Pak ya. Ya, Pak ya. Begitu dari kata-kata. Ya, dengerin. Bapak, kalau mau tumpang kalian, Pak. Saya lapor polisi ya. Kan mau pandang usaha. Ya udah, Pak. Nanti saya somasi ya. Saya kasih ke mahasiswa ya. Atas kuasa hukum saya, bawa kredit pinter. Bawa kredit pinter mengganggu. Mengganggu semua. Dari teman saya, panggur saya. Ya, dari kuasa hukum saya nanti saya kirimin ya. Nanti saya kirimin ya, Pak. Bapak kirimin. Bapak kirimin ya. Bapak kirimin ya. Saya tidak. Saya minta mahasiswa ya, Pak ya. Siap bapaknya. Ya, Pak. Bapak asyik. Surindra ya. Masa hukum saya ya, Pak ya. Halo, selamat malam, Pak. Ya, malam-malam, Bu. Ya. Malam, Pak. Ya, saya divini, Pak. Baru pulang ya. Perkenalkan. Iya, Pak. Kerjanya di kebun jeruk jari sih, Pak. Oh, iya. Enggak, Pak. Iya, gini, Pak. Jadi, itu saya kan dengar kronologinya ya. Iya, Pak. Saya dengar dari admin juga. Jadi, itu dia nagihnya ke kantor atau gimana ya? Dia nagih ke telepon kantor berarti ya? Iya, benar, Pak. Kan mereka ini dari kemarin-kemarin itu nembak ke kantor terus, Pak. Jadi, kan saya berat juga. Itu dicantumkan atau gimana ya nomor kantor? Kenapa? Nomor kantor dicantumkan saat pengajuan? Iya. Iya. Saya pengajuan, saya dikantumkan. Karena kan, di situ kan tiap tanya kan minta alam, apa, PT. Terus nomor kantor. Terus alamat. Ya, saya kan kurang tahu, Pak. Saya nggak pernah begini, makanya saya, yaudah, terus terang gitu. Jadi, yaudah, saya sering terus-terusan di teror semua, Pak. Justru dari yang Desember itu, Pak. Saya kan mulai nggak bayar lagi nih. Nah, dari Desember itu semua dari yang, itu legal. Cuma satu yang ilegal, kan. Se-ilegal itu saya nggak lagi sampai sekolah juga udah stop. Nah, dari yang legal ini kasus banyak, Pak. Dari yang telepon ke kantor maki-maki. Dari yang kredit pintar, itu juga ada saya rekamannya sampai dia ngomong kasar, ngomong jorok. Sampai saya laporin juga, Pak, ke sana, ke Lafbi, Pintek, semua, Pak. Sampai setelah saya laporan, semua juga stop. Itu kredit pintar. Sampai teman saya juga laporan. Oh, jadi saat sudah dilaporkan, jadi stop ya, nggak ada lagi ya? Nggak, yang kredit pintar, Pak. Udah banget-banget kasar. Nanti, Pak, saya kirimin deh. Boleh, nanti kredit pintar. Pengen tahu juga saya kayak gimana ya. Iya, aduh, bener-bener, Pak. Maaf ya, Pak. Sampai ngomongnya itu, ngomong seksual begitu, Pak. Jadi, teman saya yang kena. Nah, saya kan jadi gerak, kan. Teman saya yang kena, malah yang punya urusan saya. Sampai saya bilang gini, lo mau nggak maaf, Pak, Ibu, gini-gini. Aduh, tapi saya dingin, gitu, Pak. Kok suara-suaranya tuh sama, gitu loh. Hampir mirip ya, satu orang dengan yang lainnya ya. Jadi, seakan-akan dia megang beberapa tagihan pinjol, gitu ya. Nah, itu saya curiga, Pak. Karena gini, dia bilang, nih, Pak, jujur ya, kemarin tuh pas si KT Akil bilang gini, eh, lu kan bukan satu aja. Gue kan punya, gue kan dia kan pakai-pakai logo, Pak. Maaf ya, Pak. Dia bilang gini, gue tuh punya nama lu. Nama lu tuh banyak ya. Di fintech nama lu ini. Dari ini, dari ini. Eh, urusan lu ya. Urusan gua mau punya duit, ini apa? Iya, karena lu tuh punya urusan. Nah, saya curiga, nih, kok orang ini lagi ya? Tadi siang juga begitu. Nah, saya tuh gini, Pak, curiganya lagi satu ya. Saya tadi pagi ada chat dengan KT Akilat bilang gini, buah, mohon, Bu Devi, bayar ya, ini cuma waktu pokoknya. Terus saya bilang gini, saya ladrak, eh, masih mau aja kamu minta ke saya. Itu tim kamu ya, anggota kamu sudah makin-makin saya kemarin. Gak ada, Bu. Ini saya baru lho. Saya baru lho, nama ibu saya. Eh, masih perlu juga lho. Terus dia bilang gini, Bu maaf ya, minta tolong mana, ibu kalau memang teman saya itu kasar sama ibu, minta tolong nomor teleponnya, minta jam berapa. Saya bilang gini, eh, apa urusan kamu mau ngapain sama nomor teleponnya? Enggak, kita perlu data ini, kita cantumin ke pusat sana. Soalnya saya itu gak pernah, Bu, baru ini saya nampak ibu. Nah, saya jadi bingung, Pak. Apakah di balik ini kemarin, memang mereka ini galang masih okdom? Dan dari Indodana juga yang ada di bilang gini, si pertama itu namanya si Irfan, kan? Tadi pagi masih chat sama saya. Bagaimana ibu tolong nabuk ini? Eh, masih juga lho, teman lu baru gini, eh, sorry, masih juga kamu. Eh, enggak, Bu, ini siapa nelfon saya? Enggak, Bu, saya chat sama ibu. Ah, enggak, enggak. Saya bilang gitu kan, saya tahu sendiri, Pak. Saya gak mau tahu, mau lu bagaimana, mau tampang lu, saya labrak aja langsung. Nih, lihat nih, nelfon saya lagi. Terus saya kan, akhirnya teman saya bilang, Bu Devi, tolong-tlong ke depan, saya kan di dalam resepsionnya ke depan. Tolong nih orang mencak-mencak. Iya deh, saya lho, oh jadi dia nelfon dulu ke depan dulu ya, ke resepsionis ya? Benar, Pak, betul. Jadi resepsionisnya berarti tahu dong, kalau misalnya ada telpon dari DC, pasti untuk ibu ini, gitu kan? Iya, kan tahu kan, dia bilang licik-licik nih, Pak. Maaf, ibu kan cewek nih. Maaf, ini p******, Pak. Iya, konfirmasi, Bu, tentang karyawan nih, kita mau tanya data-data kalian. Ih, bentar banget, Pak. Terus datang-teman saya, konfirmasi apa nih? Iya, konfirmasi ARDO. Oh, enggak bisa, enggak bisa. Ibu, dengan dari mana? Dia bilang ini PT, ini, ini. Terus saya bilang sama teman saya, kalau nyebutin PT, nyari saya, tanya ini aplikasi mana? Dia enggak mau nyebutin, aplikasi mana kamu, Indodana? Oke, udah. Lepas nih, teks dibalas-balas bilang, ini dari mana? Eh, langsung lagi laki, Pak, nyabut. Wah, ini dari mana ya, Bapak, siapa ya? Saya bilang gitu kan, kata teman saya, sebutin tanya Indodana, Pak, dari mana? Bapak, dari mana? Indodana. Oh, iya, mengarap, Pak, ingin ini. Oh, iya, terus mampu, Pak. Saya bilang gitu kan. Langsung, Pak, dia nyocos, 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 nyocos. Saya curiga. Saya bilang ini, Pak, saya tadi udah didepon VR chatting dengan teman Bapak loh, Irfan. Ah, Irfan dari mana? Saya tahu, Ibu. Nah, saya curiga berapa hari ini. Jangan jatuh, oh, Nih. Soalnya tahu semua, Pak. Dari data saya itu, dia tahu. Karena bisa jadi, ya. Biasanya juga tahu. Wah, ini udah penan, jangan-jangan nih. Yang namanya ini, yang namanya, sekarang suaranya sama. Yang namanya penagih itu bisa jadi. Karena kalau ada di pihak ketiga, ayo, kedenger suara saya ya. Jauh banget. Oh, jauh. Ini masih kedengar suara saya? Udah, Pak, udah. Jadi, bisa jadi pihak ketiga. Nah, pihak ketiga itu kan biasa mengerjakan beberapa pinjol. Pinjol gitu kan. Beberapa pinjaman online. Kemungkinan besar terjadi. Nah, pertanyaan saya, itu mereka sudah pernah upaya untuk nagih ke rumah atau tidak? Belum, Pak. Belum pernah. Sampai dari Desember belum pernah. Oh, jadi mereka langsung bepas dengan cara ngeganggu ke kantor ya? Iya, betul. Gak ada upaya-upaya dateng gitu ya? Enggak, enggak. Enggak. Maka saya itu, aduh. Ya, lebih baik didatengin kan? Daripada kayak gitu kan? Iya, Pak. Jujur, Pak. Gini loh. Masanya gini loh. Gak ganggu, Pak. Di depan itu kan banyak orang ya, Pak. Ya, di atasan direktur. Untuk saat ini, untungnya, Puji Tuhan ya, Pak. Saya tuh masih tertutup sama orang-orang yang manajer-manajer kan? Teman saya masih baik. Manajer saya udah tau. Sampai saya nangis nih, Pak. Jujur ya. Dari Desember tuh saya sempat turun badan berapa kilo, Pak. Pikirin. Pikirin pusing kerja. Enggak tentu. Saya jujur. Pak, saya ada masalah. Aduh, Ibu. Kenapa bisa? Saya gak tau, Pak. Jebak. Saya buang gitu kan? Saya buang aja. Ada berapa aplikasi? Pukul 10. Padahal Bapak jujur ya. Saya 27, Pak. Bayangin. Aduh, setelah saya. Ya Allah. 27 aplikasi? Iya. Lalu. 27 mah gak bakal kekejar untuk dibayar. Gak bakalan. Mantap. Saya kasih tau dia Bapak ininya data saya tapi kecil-kecil, Pak. Udah, gak apa-apa. Jadi gini aja ya. Kalau menurut saya ya. Jadi, bisa disetting ke orang resepsionis. Untuk sementara ini ya dalam kurun waktu 30 hari ke depan kalau ada telpon menanyakan saya udah bilang aja udah pindah atau gimana. Udah itu aja dulu. Karena kan ini untuk antisipasi ya. Kan udah tau dong kira-kira logatnya gaya kalimatnya gitu kan. Nah, nanti ya biasalah pendekatan aja ke resepsionisnya. Biasa kan kalau resepsionis itu kan antara orangnya itu-itu aja ya. Gak akan terlalu berganti kan. Itu-itu aja biasanya. Nah, seperti itu saran saya. Dan kalau misalnya bagusnya sih kasih tau ke orangnya karena Anda sudah di-chat aja si Irpankah atau siapa kalau Anda sudah seperti ini berarti mohon ya saya saya tidak akan pernah bayar lagi. Udah gitu aja. Karena sesuai dengan aturan POJK menagih itu hanya boleh ke yang bersangkutan ke orangnya ke alamat sesuai dengan saat pengajuan tidak ke yang lain lalpun kantor pun tidak boleh. Iya, Pak. Itu. kecuali kecuali ya kecuali orangnya sudah pindah. Misalnya Ibu sudah pindah perusahaan kemana ya bolehlah mereka nelfon memastikan kan benar gak udah pindah kan. Kalau ini udah tahu gitu kan alamatnya kan ada alamat tertera ada. Ibu gak pindah gak kabur orangnya masih ada. Enggak. Iya kan. Ibu datang mereka pun Ibu hadapin kan pasti kan. Iya Pak ini tadi nih Pak ini saya nama cerita hari ini si Kredipo kan datang nih Pak kakak saya yang terima nah dia kasih saya bilang waduh kakak saya terpengar ada apa nih saya udah ngegera nih tadi pagi kok gak enak nih hari ini nah datang nih Kredipo cukup-cukup-cukup datang namanya kan ini dia memang dari pertama cek saya saya kan Batak nih Oras itu nama Sungul oh iya saya kan gak respon saya bilang gitu iya terus saya mau nagi ini ke rumah itu iya silahkan saya bilang gitu kan udah saya bilang gitu Pak orangnya silahkan datang aja saya bilang udah dia diem nih Pak nah tadi ini datang datang nih nanya yang ketangga kenal gak dengan ini nama ibu ini foto saya yang itu Pak digampangin ke dia oh iya nih rumahnya di atas karena saya di atas nih Pak kontakannya aku datang terus kata kakakak saya iya dari mana Oras itu saya ini iya dari mana ya saya dari kiri oh iya itu maga apa saya tambunan kata si cowok ini itu siapa saya ini aduh mati aku gak bisa lagi saya diem saya bersaudara kita kerabat lupa bayangin lalu yaudah deh tolong tahu ya bukan apa kan ini kan gak seberapa memang benar sih terus kakak saya bilang dia ngomong aja eh dia ngomong-ngomong sama dia tahu bilang gitu dia tolong aja itu Pak tadinya gak ada pusing kan tujuh keliling orang Batak di ini jadi kalau saya boleh tahu itu jadi dari pihak kantor sebenarnya tidak terlalu menekan terlalu parah ya ke ibu ya jadi tidak terlalu menyalahkan ya jadi mereka ada seakan support malah ya iya jujur kata-kata mereka ini Pak Reseturis bilang ibu Desi masih baik ya masih mau terima kalau yang lain kan gak mau tahu gak usah bilang aja gak ada misalnya kayak tunai ku temen-temen ku kan kalau ibu kan masih ada iya saya ngarepin kenapa biar kamu gak diteror jadi ini yang yang telepon ke kantor itu aplikasi legal ya Indodana iya Pak legal kredit pintar KT cairin semua Pak itu semua sampai cairin pun telepon iya Pak aduh saya cuma gak ngerekam yang cairin terus kredit itu terus KT Eklat kemarin Watas Easy Cash cuma Easy Cash dia gak ketemu saya putus kan memang lain saya itu putus karena saya ngasih itu itulah Pak lain yang saya kasih itu gak bisa nyambung ke saya mesti ke depan nah terus ada lagi yang bandel Pak ada bundi itu Pak ampun pas Desember tuh dia bilang nama HRD kamu si ini nama rekrutmen kamu si ini eh lu ngapa ngacak-acak pakai nama gue lu kalau ngacak-acak lu gak bisa ya nagih kayak gini saya laporin silahkan oh saya laporin Pak saya laporin diam sampai detik ini cuma SMS yang itu aja Pak robot itu iya robot itu ya ada baris kira terus gak ada lagi Pak sampai detik ini puji cuman gak ada lagi nah itulah Pak saya laporin setiap detik saya laporin saya laporin terus gini Pak saya terus terang sama Pak Aji nah saya boleh tahu ibu teknis lapornya kayak gimana biar ini kan kalau misalnya didengar oleh orang-orang lain member lain mereka bisa mengikuti langkah ibu ibu kan berarti kan ini ya membantu mereka gimana itu teknisnya coba saya pengen tahu teknis gimana nih untuk pelaporan untuk melaporkan misalnya ibu udah dapat gak enak kayak gini ibu laporkan kemana gitu kan biar tahu teman-teman juga oh iya jadi gini Pak teknisnya ini saya kan setelah saya terima rekaman saya ada rekam nih nah terus saya ada cat nih terus saya email nah ke Aji ya saya email jadi nanti email ini saya bilang saya melaporkan nama Devi nama Aji pada tanggal sekian saya pokoknya nanti saya kirim ke Bapak ya saya kirim email ke Bapak nanti Bapak kasih ke email email Bapak nanti saya kirim bahwa saya tanggal sekian ada penagihan ke kantor saya pada jam sekini atas nama kredit pintar misalnya itu kan dan pada saat itu gini saya bilang mereka ini menelpon ke resursusnya saya dengan kata-kata kosa-kosa dan ibu lampirkan ya attachmentnya itunya ya lampirkan Pak lampirkan itu rekaman itu itu rekaman itu banyak Pak ada kali lima suara nah dia nyebutin Vintess terus bilang Vintess terus bilang Bapak dari mana dari mana oh Bapak kredit pintar nanti Bapak dengerin aja setelah itu saya terus ini email ke OJK terus Afi terus Vintess sama Satgas apa itu SUI Satgas Oskada investasi terus kan saat itu Pak waktu itu saya ada hubungan dengan kuasa hukum Pak karena apa saya itu sudah stres saya buka Youtube saya gak liat buka Youtube Bapak kan saya ke mereka namanya tuh ada Pak saya lupa Pak siapa ya namanya saya minta ke mereka yaudah bu bikin aja ke dia yaudah solusinya gimana nih Pak saya udah puasa asa Pak udah nangiskan saya kan saya gak tau lagi pokoknya semua habis deh Pak yaudah ibu email aja cuman gak dia jaring Pak saya email yaudah dapet lah dapet informasi dari mereka oi terima kasih ibu gini-gini terima kasih anda sudah ini terimanya data anda sudah masuk udah masuk nih Pak ke mereka nah terus kedua nih Pak ada teman saya yang di BI nah bilang ini wah lu bikin laporan iya kenapa terimak sih ada di data bang ini atas sama lu ah bodoh amat biarin aja saya bilang dari mana itu setelah itu Pak laporan saya yang pertama ke kredit pintar Pak bayangin stop stopnya itu kejadian 13 saya masih inget tanggal 13 Desember kredit pintar datang ke saya memakai kesahian lepon akhirnya tanggal berapa itu saya lupa saya laporan terus mereka lepon lagi saya langsung bilang eh ini ya ke anda kredit pintar gini-gini mana Bu laporan nggak mau saya kasih ke kalian ketiga nanti data saya rekaman saya kalian acak-acak kalian salahkan oh enggak Bu enggak untuk data saya ke perusahaan oke data ke perusahaan saya cuma bilang nama orangnya saya bilang gitu ini nomor teponnya saya kasih aja yaudah Bu kalau nggak mau dibantu ya saya nggak mau dibantu saya delapan ke api saya kasih tau Pak ini ini dia ini langsung oke berarti nanti saya mau lihat ya teknis waktu ibu kelaporan ke avi biar ini juga menjadi pembelajaran kawan-kawan lain yang terjebak yang suka diusik-usik gitu kan karena kan saya banyak sekali ibu kan denger ya kemarin ada yang sampai bunuh diri kan saking stresnya nah itu jangan sampai lah kita cegah ya makanya kan saya berharap ini rekaman ini saya minta izin biar ini menjadi pembelajaran semangat buat kawan-kawan lainnya juga bahwa jangan takut dengan cara kayak gitu mereka arogan kita laporin mereka arogan kita laporin begitu kan ya seperti itu kesaksian-kesaksian ibu kayak gini kan mudah-mudahan bisa menguatkan mereka terus mencari menjadikan solusi buat mereka oh ternyata ibu ini juga bisa loh melaporkan ya seorang perempuan bisa loh melaporkan gitu kan seperti itu iya pak nanti terus itu teman-teman juga gitu pak saya bilang pak ya bukan apa maaf nih pak bukan dari grup yang bapak ya dari grup yang lain kakak bingmana kak iya saya laporin kok bisa kak ya terima ini ada catat terus terima kak terima terus habis itu apa enggak langsung diam enggak ada lagi ayo bener kak iya saya enggak bohong saya bilang gitu apa sih saya juga merana sengsara yaudah saya bantu mereka pak cuma kan mereka mungkin enggak abaikan oh saya enggak pak tekad saya enggak mau tau udah saya bilang gini di gulung habis-habisan gue laporin jujur pak saya tuh ke polisi pak saya ke polisi hari Sabtu apa saya dilempar pak gini ibu ini kurang data apanya kurang data pak saya ini lapor pak saya gini-gini yaudah ibu kan dimana kejadian Jakarta Barat ibu lapor ke Jakarta Barat saya hari itu juga ke Jakarta Barat pak datang di Jakarta Barat saya diketemukan dengan saya pak pak itu yang cyber cyber itu polisi cyber di mediasi saya di mediasi saya saya dengan adep sendiri pak sampai dibilang ibu dengan siapa ini saya bilang pak ini ada kuasa hukum saya kasih ini cepret surat saya bilang itu ini mah surat ini mah hanya laporan oh yaudah pak gak apa-apa ibu mau gak apa-apa ini pak saya kasih rekaman ke dia pak bapak dengar kalau kayak gini kan legal bu mereka punya kuasa hukum emang maksudnya apa pak bapak dengar pak ini kan kasar saya bilang saya ngerti sini pak ya ini kan kasar pak iya tapi kalau kayak gini kan ibu jangan lapor ke sini ibu lapor ke tempat ibu ibu ngomongin bapak ini gimana sih dilempar dilempar sih gimana sih pak saya bilang gitu kan yaudah pak gimana pak jenia terus saya diajarin ini ibu ibu bikin ini lapor ke kapolres datanya ini 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 nanti baru ibu masukkan ke eee apa dropbox katanya oh iya pak saya bilang gitu kan terus nanti baru nanti kita telusunin terus saya berfikir kan ah panjang kali saya bilang gitu kan akhirnya saya gak jadi saya cuma laporan ke yang tadi pak cuman saya bikin disitu saya sudah laporan anda ke kapolres jakarta timur saya bilang ke kredit pintar emang saya kesana nyelomong akhirnya mereka tuh gak ada lagi pak jujur saya ngomong itu yang pertama saya laporan kredit pintar karena apa mereka tuh semenang-menang kasarnya minta ampun maupun untuk tiap hari pak aduh saya sampai stres pak karena apa kerjaan terganggu buat saya untuk mengerti udah bu ada pindah aja kalau HRD saya gak mau tau pak sudah ada kayak ini kejadian di SP pak udah gitu dipecat kan kita jadinya sumpah nampak kita kemana iya 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 itulah ya resikonya kan resiko ketika kita nyebur ke situ segala macam resiko mereka beralibinya saya kerja saya pengen dapat target sementara kita mempertahankan kan bagaimana caranya SOP itu tetap dijalankan yo gak boleh lagi selain ke rumah selain ke tempat saat KTP pengajuan ngapain nelfon kantor itu kan udah salah nanti mudah-mudahan ini menjadi perhatian juga buat AFI buat OJK dan lainnya ya untuk bisa lebih ini orang-orang yang tertindas diintimidasi kayak gini kan udah gak pantas cara-cara mereka nagih udah bukan cara penagihan cara penagihan yang elok itu datang ke rumah nagih ibu ini saya menyampaikan dari perusahaan ibu udah menunggak sekian kapan ibu dibayar nah itu enak bukannya nagih dengan cara-cara kasar gitu iya pinjam gampang juga saya udah komplain kemarin pinjam gampang kasar juga saya udah kesana juga Pak saya kaget ya 27 aplikasi wah lumayan juga ini ibu tahanan banget ya perempuan saya juga bingung Pak aduh Pak bener aku mau lapar malu Pak bener serius gak malu banget gak apa-apa ini pembelajaran ibu kan ibu kan udah merasakan pahitnya seperti ini yaudah itu aja nanti kita lanjut kita di telpon aja ya telpon-telpon WA oke terima kasih selamat malam ya semangat ya selamat terima kasih nah dari semua yang sudah saya tayangkan sudah saya tampilkan baik itu merupakan penagihan yang dilakukan by phone ke kantornya lalu penagihan-penagihan juga yang dilakukan melalui email ataupun pengaduan-pengaduan yang dilakukan oleh nasabah ini ke AVI ke OJK kalian bisa simak ya bahwa ibu ini mempunyai keberanian yang luar biasa kalian bisa mencontoh mencontoh ketika ibu ini ditagi tidak panik malah ibu ini nadanya agak sedikit keras karena itulah cara untuk menguasai keadaan anda harus bisa menguasai keadaan seperti ibu ini dikuasai keadaan segimana takutnya segimana cemasnya dikuasai keadaan jangan kalah oleh keadaan tapi kuasailah keadaan ya teman-teman ini adalah satu-satu pelajaran bahwa ini adalah membentuk mental ketika kalian terjerumus terjerat ke dalam satu dua aplikasi ini 27 aplikasi saja kuat sekuat baja tidak ada lagi rasa takut ya teman-teman contoh ini adalah nasabah yang luar biasa kuatnya dan anda bisa mencontoh bagaimana cara dia atau nasabah ini menghadapi rangkaian penagihan penagihan-penagihan ke kantor ataupun penagihan-penagihan lainnya dan bagaimana cara menyikapinya serta sampai melaporkannya ini menjadi ulasan atau video ini menjadi sesuatu bahan edukasi buat kalian semua ya dan kalian jangan takut penagihan yang benar-benar penagihan harus dilakukan ke rumah atau ke alamat sesuai dengan identitas atau KTP pada saat pengajuan penagihan ke kantor itu adalah bukan cara penagihan penagihan ke kantor itu sudah menyalahi apalagi kalau misalnya mereka sudah mengganggu sifatnya sudah berbuat sesuatu yang di luar batas penagihan harus tertuju kepada si debitur si nasabah orang yang meminjam uangnya bukan dilakukan penagihan menelpon ke kantor secara terus-menerus dan dilakukan dengan cara-cara yang seperti tadi yang kalian lihat ya oke gitu saja yang mau saya bagikan mudah-mudahan menjadi pencerah buat kalian mudah-mudahan menjadi penguat mental kalian semua terima kasih yang sudah menonton dari awal pertanyaan sampai akhir semua menjadi edukasi buat kalian dan merupakan manfaat buat kalian kalau kalian sudah mengerti apa yang tadi sudah disampaikan oleh saya maupun disampaikan oleh narasumber tadi ya silahkan ketik di kolom komentar saya sudah paham dan saya siap dan saya kuat oke kawan-kawan itu saja yang mau saya bagikan seperti biasa kita tutup video ini dengan istighfar mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik atas setiap masalah yang kita hadapi yuk sama-sama kita beristikmat dan sambung dengan doa teman-teman semua saat ini kita sudah terjerat ke dalam aplikasi pinjaman online yang memang saat pertama kali kita mengenanya adalah sesuatu hal yang mudah tapi nyatanya di kemudian hari dan sampai dengan saat ini membuat masalah bertubi-tubi datang sili berganti untuk kita semua lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya lebih banyak masalahnya daripada kemudahannya yuk sama-sama kita tinggalkan riba pinjaman online ini jangan sama sekali jangan pernah lagi terlintas untuk terjerat atau masuk kembali ke dalam lingkaran setan pinjaman online yuk sama-sama kita berdoa sehatkan kami ya Allah sehat jiwa raga sehat mental ya Allah agar kami dapat menghadapi dan menyongsong rejikmu yang halal dengan maksimal amin ya Rabbah Alamin Alhamdulillah kawan-kawan itu saja yang mau saya bagikan terima kasih yang sudah mendukung channel ini dan bagi yang belum men-support channel ini silahkan ya ini gratis tidak perbayar cukup Anda klik subscribe channel Jamal Oficial Vlog lalu diaktifkan loncengnya kenapa harus diaktifkan loncengnya? agar Anda mendapatkan pemberitahuan setiap ada video terbaru dari channel saya dari Youtube ini kalian dapat pemberitahuan langsung di handphone Anda langsung berbunyi berdering handphone Anda dan itu artinya ada video terbaru dari saya dan semoga teman-teman semua bisa diikhlaskan untuk share video ini ke berbagai media sosial kalian insya Allah bila video ini sampai kepada orang yang membutuhkan orang yang sedang bermasalah di pinjaman online dan mereka lalu setelah nonton video ini mereka tambah semangat mereka terbooster mental mereka lalu berubah dan hijau tidak lagi minjol insya Allah itu jadi pahla jariah buat kalian semua amin ya Rabbah Alamin ya teman-teman kita akhiri saja stay strong keep strong wa'allahu mu'afiq ila fami torik wa'billahi topik wa'idaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bravo